Kali ini ibu rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur berhasil merauk penghasilan hingga jutaan rupiah per bulannya dengan menjual ayam adun yang kaya rempah khas Madura. Tak hanya penyajiannya yang unik, untuk menikmati ayam adun ini memiliki cara yang unik pula. Nah kira-kira seperti apa? Berikut liputannya. Bertempat di sudut desa kandangan, kecamatan Kerembung Sidoarjo, Jawa Timur berdiri sebuah warung makan yang setiap harinya ramai dikunjungi warga untuk menikmati menu sajian ayam berkuah rempah-rempah khas Madura atau yang lebih dikenal dengan ayam adun. Dalam pembuatannya, pertama siangkan ayam kampung yang sudah dibersihkan, kemudian dibakar hingga setengah matang. Selanjutnya rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, sereh, jahe, lengkuas, kemiri, ketumbar, cengkeh, hingga kayu mesoyi dan jinten digoreng dan dihaluskan. Terakhir, rebus santan dan bumbu rempah yang telah dihaluskan. Setelah itu, jangan lupa masukkan ayam kampung yang sebelumnya telah dibakar. Masak selama kurang lebih satu jam hingga matang. Dalam penyajiannya, ayam adun ditemani dengan nasi berbentuk kerucut yang terbungkus daun pisang dan juga sambal korek. Menurut para pelanggan, cita rasa yang timbul dari bumbu rempah menjadi salah satu hal yang membedakan dengan menu sajian ayam lainnya. Bumbunya itu lebih terasa ya pas manisnya sama kerdes campuran bumbunya itu. Jadi kalau di, meskipun dicampur sama nasi itu, ya terasa mantap lah. Pemilik warung mengaku dirinya tak sengaja berjualan ayam adun yang sebelumnya hanya dinikmati oleh keluarga secara turun. Namun siapa sangka, kini dalam sehari mampu menghabiskan lebih dari seratus porsi. Bahkan untuk tetap menjaga rasa otentik, pemilik warung mendatangkan langsung rempah dan ayam kampung dari Madura. Awal bulannya itu pas udah kenal sama suami, habis itu dika dari keluarga suami sih mas tau nih. Jadi coba-coba kan beda sama yang lain ya kan. Terus makan, terus akhirnya coba-coba untuk jualan awal. Terus kok banyak yang suka, pertama jualan, banyak yang respon, banyak yang suka gitu. Ya kan adanya cuma pas hari lebaran aja, pas hari raya itu aja sih. Kalau sehari bisa menghabisan sampai berapa porsi sih? Sehari kadang 150 porsi sampai 200. Menu ayam adun merupakan kuliner khas yang berasal dari Pulau Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Penuh olahan kuliner ayam ini biasanya disajikan atau identik dengan momen hari raya. Nah, bagi Anda yang ingin mencicipi ayam adun, Anda perlu merogoh kocek 20.000 rupiah per porsinya. Jack Robby, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur.